Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi hamba Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 43 dan 44 Kata Yesus Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bacaan Injil kemarin menceritakan kisah Petrus yang meminta jaminan dari Yesus Para rasul ini tentu saja merasa senang Karena mereka menerima sebuah kepastian Bahwa mereka sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang Tetapi rupanya ada diantara para rasul yang tidak puas Seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini Dikisahkan bahwa Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid merasa cemas Dan juga orang-orang yang mengikuti Yesus dari belakang merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil ke dua belas muridnya Dan Yesus mulai mengatakan kepada mereka Apa yang akan terjadi atas diri Yesus Katanya Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dan ia akan diolok-olok Diludahi Disesah Dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia bangkit Dan ia akan diolok-olok Diludahi Disesah Dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia bangkit Lalu Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Sebedius Mendekati Yesus dan berkata Guru Kami harap supaya engkau kiranya Mengabulkan suatu permintaan kami Saudara-saudari terkasih Permintaan Yaakobus dan Yohanes Sangat aneh Dan tidak sopan Sebab Yesus baru menceritakan isi hatinya yang bersedih Karena harus menghadapi penderitaan yang sangat berat Namun Yesus tetap menjawab Katanya Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu Lalu kata mereka Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Tetapi Kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Jawab mereka Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang Memang Kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Tetapi Hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya itu Akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa itu telah disediakan Saudara-saudari terkasih Yakobus dan Yohanes tidak peduli Dengan kesedihan dan keprihatinan yang dirasakan Oleh Tuhan Yesus, guru dan pemimpin mereka Padahal Yesus menghadapi penderitaan Kehinaan Dan kematian semata-mata Demi kebaikan Dan keselamatan para rasul Dan seluruh umat manusia Tetapi Yang dipikirkan Dan dipeributkan oleh para rasul Adalah hal-hal dunia Yang akan binasa Dan tidak dapat memberikan jaminan Dan apapun Bagi kehidupan manusia Di akhirat Hal yang sama terjadi Dalam hidup kita Umat katolik dan Kristen Kita sering tidak peduli Dan tidak pekah Dengan hal yang lebih besar Kita bisa melihat Ada pejabat atau pemimpin Yang hidupnya berfoya-foya Padahal Masih banyak rakyat Yang hidup miskin Dan menderita Mereka hanya Mementingkan dirinya sendiri Dan menutup mata terhadap kehidupan orang lain Demikian pula Ada anak yang ingin hidup mewah Dan enak Dengan memaksa orang tua mereka Untuk memeduhinya Padahal Padahal Keadaan orang tua mereka Pas-pasan Bahkan Berkekurangan Semua ini terjadi Karena kita memiliki sikap Seorang hamba Seorang hamba pertama-tama Tidak pernah Memikirkan dirinya sendiri Yang ada dalam pikiran dan hati seorang hamba Ialah Bagaimana dia dapat menyenangkan orang yang dia layani Saudara-saudari terkasih Yesus yang kita imani sebagai Tuhan Dan juru selamat Menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Hal ini tentu saja aneh Dan bertolak belakang Dengan sikap dan perilaku kita Umat kristiani saat ini Kita lebih banyak bersikap seperti Jakobus dan Yohanes Yang lebih sibuk mencari kesenangan sesaat Tanpa kita sadari Kita sedang digiring Untuk mengisi kehidupan kita Dengan banyak hal dunia Yang hanya sementara Sikap mengosongkan diri Dengan menjadi hamba Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dianggap hina Tidak keren Dan tidak penting Lihatlah betapa kita dengan mudah Mengganti hal-hal yang lama Dengan hal-hal yang kita anggap baru dan keren Yang muncul ke permukaan adalah Persaingan yang tidak sehat Anak-anak tidak bersaing dalam hal Belajar atau keterampilan Tetapi dalam hal-hal yang negatif Sementara orang tua Yang hendaknya menjadi teladan Justru lebih banyak bersikap tidak peduli Masa bodoh Dengan membiarkan segalanya berjalan Tanpa kendali Oleh karena itu Kita perlu kembali Ke dasar hidup kita yang benar Sesuai teladan Yesus Yakni Menjadi seorang hamba Apakah kita sudah berusaha Menjadi seorang hamba Sehingga kita dapat membawa banyak orang Menuju kebaikan Dan keselamatan Marilah Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Bantulah kami untuk belajar menjadi hamba Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang paha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton